Halo guys, jumpa lagi dengan saya di review pertandingan badminton Indonesia Oke, kali ini kita akan membahas teman-teman di The Hatshu Japan Open 2023 Di partai final teman-teman Di hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 Yang pertama teman-teman ada Womers Double Dari China, Chen King-Chen dan Jiayifan Melawan Kim So-Yong dan Kong Hye-Yong Nah, pertandingan kali ini Pertandingan antara unggulan 1 melawan unggulan 4 China unggulan 1 dan melawan Korea unggulan 4 Dimenangkan oleh Korea teman-teman Dengan 2 set langsung yaitu 2-1-17 dan 2-1-14 Dimenangkan oleh Ganda Putri dari Korea Luar biasa, selamat untuk Kim So-Yong dan Kong Hye-Yong Pertandingan selanjutnya ada Men's Double Taipei melawan Tuan Rumah Jepang Liang dan Wang Chilin melawan Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Dimenangkan oleh Taipei, luar biasa teman-teman Men's Double dari Taipei kali ini ya Di kejuaraan The Hatshu Japan Open 2023 Mereka perjalanannya luar biasa Semua unggulan dihajar sama mereka Dengan 2 set langsung 2-1-19 dan 2-1-13 Kita melihat ya teman-teman Taipei ini Liang dan Wang Chilin Mereka melawan siapa aja teman-teman Oh melawan China Melawan Malaysia teman-teman Lalu melawan Sang Juara Korea Open teman-teman Rengki Rai Dianci Rakseti Bukan hanya Korea Open tapi Indonesia Open juga Dengan 3 set teman-teman ya Melawan Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto Di unggulan 1 teman-teman 2 set langsung Set keduanya 2-1-10 lagi Dan yang terakhir Tumbal terakhir adalah Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi Teman-teman Dengan skor 2-1-19 dan 2-1-13 Set keduanya dihajar teman-teman Gokil Selamat untuk Liang dan Wang Chilin Untuk Women's Single Final teman-teman Hei Bing Zhao dari China melawan Korea An Seyong luar biasa An Seyong menang lagi teman-teman 2 set langsung Set pertama 2-1-15 dan set kedua 2-1-11 Jauh banget teman-teman An Seyong ini luar biasa ya Ini udah seperti monster di Women's Single teman-teman ya Udah seperti Victor Axelsen teman-teman Luar biasa pertandingannya Nih teman-teman Kita liat perjalanannya ya teman-teman ya Dari round ke-3-2 sampai final teman-teman 2 set langsung Gak ada rubber teman-teman Luar biasa ya Raca Anong Intanon Dikasih 2-1-19 dan set kedua 2-1-10 teman-teman Suying Tai Taipei Unggulan keempat 2 set langsung juga 2-1-17 dan 2-1-12 Dan yang terakhir Hei Bing Zhao teman-teman 2 set langsung juga 2-1-15 dan 2-1-11 Luar biasa Kita liat ya teman-teman ya An Seyong ini Selamat tahun ini Dia berapa kali bertanding Berapa kali kalah Dan berapa kali menang teman-teman ya Nah this year 53 pertandingan 48 kali menang Dan 5 kali aja kalahnya teman-teman Dari 53 Cuma 5 kali kalah Sisanya menang semua Luar biasa teman-teman Ini dia dimenang-menang ya teman-teman ya Luar biasa An Seyong Oke Selamat kepada An Seyong dari Korea Pertandingan selanjutnya adalah Mixed Double Yuta Watanabe Dan Arisa Higashino Melawan The Chapul Dan Sub-Siri dari Thailand teman-teman Watanabe Ini salah satu pemain Kesukaan saya teman-teman ya Sekarang favorit saya Watanabe luar biasa ya teman-teman Apalagi yang melawan Wayakiong dan Jing Siwe teman-teman ya Kemarin luar biasa juga Pertandingannya 2 set langsung juga teman-teman Dimenangkan oleh Tuan Rumah Jepang Dengan skor 2-1-17 Dimenangkan oleh The Chapul Sub-Siri Set pertama Lalu set kedua Dihajar saja oleh Watanabe dan Higashino 2-1-16 Dan set ketiga juga Dimenangkan oleh Jepang Dengan skor 2-1-15 Kita lihat pertandingannya Watanabe teman-teman ya Di Daihatsu Jepang Open 2023 ini Nah ini teman-teman Di round 32 Mereka melawan Indonesia Pravenger dan Melati Teman-teman Dua set langsung Set kedua 2-1-8 Hancur ya teman-teman Quarter final Melawan Thailand Set kedua teman-teman ya 2-1-8 Cuma dikasih 8 aja teman-teman Lalu Semifinal teman-teman Melawan Zeng Siwei Dan Wang Yakiong Dua set 2-1-18 Dan 2-1-17 Luar biasa ini pertandingan teman-teman Memang Watanabe ini lagi Luar biasa ya Pas kacidira dia Kembali lagi ke top perform Teman-teman Yang terakhir Pertandingan terakhir teman-teman The Chapul Dan Sub-Siri Teman-teman Unggulan kedua Dihajar juga Sama Yuta Watanabe Dan Arisa Higashino Sang tuan rumah Jepang Selamat Yang terakhir Partai terakhir teman-teman Ada main single Victor Axelsen Melawan Jonathan Christie Kita pertama-tama Ucapkan Untuk Jonathan Christie Karena telah Menjadi runner up Di Daihatsu Japan Open 2023 Dua set langsung Set pertama teman-teman 2-1-7 Hanya dikasih 7 Jonathan Christie teman-teman Dan set kedua Jonathan Christie Lumayan memberikan Perlawanan Dengan angka 2-1-18 Tapi tetap Kita memang harus mengakui Teman-teman Monster Victor Axelsen Ini memang monster teman-teman Kita lihat perjalanan ya teman-teman Lihat teman-teman Di round 3-2 Melawan Taipei teman-teman Dua set langsung Melawan Chico Dua set langsung teman-teman Round 16 Dan set kedua adalah 2-1-10 Dikasih 10 aja teman-teman Dia Hanya rubber Melawan Pranoy India teman-teman Lalu Kodai Narauka Sang Tuan Rumah Juga dihajar teman-teman Dua set langsung Dua-duanya Dikasih 11 teman-teman Dan yang terakhir Jonathan Christie Oke Semangat untuk Jonathan Christie Selamat untuk Jonathan Christie Setelah menjadi runner up Dan saya ucapkan Selamat kepada Victor Axelsen Karena kembali Menjadi monster Dengan memenangkan DHSU Japan Open 2023 Oke Sekian dulu dari saya Tetap semangat Untuk Badminton Indonesia Bye Bye